Polres Purworejo, Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana korupsi Bansos Kepemudaan dengan mengamankan dua orang tersangka. Kedua tersangka adalah S, 52 tahun, warga Butoh, dan HN, 62 tahun, seorang pensiunan PPK Kemenpora. Kasat reskrim Polres Purworejo AKP Haryo Setol Istiawan menuturkan, dana Bansos yang dikorupsi adalah dana yang diajukan pada tahun 2013 lalu dengan proposal atas nama Sentra Kepemudaan. Sementara akibat tindak pidana korupsi tersebut negara dirugikan sekitar 350 juta rupiah. Selain mengamankan dua orang tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti beberapa alat musik serta proposal. Kronologis tindak pidana korupsi itu sendiri terjadi dilakukan oleh tersangka Saudara Alodin yang membuat proposal sendiri tanpa diketahui oleh peserta anggota yang lain. Kemudian mengajukan anggaran kepada pemerintah setelah turun, dibelikan alat-alat musik seperti yang sudah kita cita, melakukan merab dari harga yang seharusnya mungkin 5 juta, di merab menjadi 10. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka diamankan di sel tahanan Polres Purworejo dan terancam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 10 tahun penjara.